Tim Resmob Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru akhirnya berhasil mengungkap kasus perampokan agen BRI Ling di Jalan Muajirin, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Binaawidya, Pekanbaru, yang terjadi pada minggu, tanggal 19 Februari tahun 2023, sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan dua tersangka yang masing-masing berinisial ZH 22 tahun alias Harry, serta ZF 35 tahun alias Fami, di dua lokasi berbeda, satu di antaranya yaitu tersangka ZH terpaksa ditembak petugas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kapolresta Pekanbaru, Kombes Pol Jeffrey R.P. Siagian mengatakan, kedua tersangka berhasil diamankan petugas pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023, dini hari kemarin, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, setelah 4 bulan buron, salah satunya terpaksa ditembak petugas lantaran melawan saat akan ditangkap. Tersangka utama berinisial ZH berhasil kita amankan saat berada di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, namun tersangka ZH terpaksa kita beri tindakan tegas terukur lantaran melawan saat akan ditangkap. Sedangkan tersangka ZF yang merupakan seorang supir travel berhasil kita amankan saat berada di Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, saat hendak membawa penumpang menuju ke Kabupaten Rokan Hulu, kata Kapolresta Pekanbaru, saat menggelar konferensi pers di halaman belakang Mapolresta Pekanbaru, Jumat, tanggal 19 Mei tahun 2023. Kapolresta menambahkan, dalam aksinya kedua tersangka ini memiliki peran masing-masing di mana tersangka ZH ini merupakan tersangka utama sekaligus eksekutor dalam kasus ini, sementara ZF merupakan penyedia senjata untuk ZH dalam melakukan aksi perampokan tersebut. Kombes Jeffrey menjelaskan, penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka ZH sedang berada di daerah Padang Lawas, Sumatera Utara, dari informasi tersebut tim Resmob Jembalang langsung menuju ke lokasi tersebut. Kemudian petugas langsung melakukan pegledahan di rumah tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti pakaian serta helm yang digunakan pelaku saat melakukan aksi perampokan tersebut. Tersangka dibawa ke Mapolresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan pelaku mengaku mendapat senjata air Sofgun dari tersangka ZF dengan memberi uang sejumlah 1 juta rupiah. Dari keterang tersebut petugas langsung memburu tersangka ZF yang menurut keterang warga sedang membawa travel di kecamatan Tapung Hulu. Usai mengamankan tersangka, petugas kemudian melakukan pengembagaan ke rumah tersangka ZF yang berada di kecamatan Tambusei Utara, Kabupaten Rokan Hulu. Di rumah tersangka ZF petugas berhasil mengamankan barang bukti satu pucuk senjata air Sofgun. Selanjutnya anggota membawa tersangka ZF beserta barang bukti ke Mapolresta Pekanbaru guna proses penyidikan lebih lanjut.